Intro Ghani? Abdul Ghani? Muhammad Rufa Oh, Muhammad Rufa Ini yang depan? 5 Dari 7 H Ini yang perempuan dari kelas anak aja? Dari? 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 Dari kelas anak aja Abis dari saya Kayaknya sinyalnya Langsung error Dari kelas anak aja? Siapa namanya? Apika 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 dari kelas anak? Apika 7A Wali kelasnya? Bu? Bu Lusi Alika Alika sama Bu Diyah Apika ini Alika Jahra Jahra 7B juga sama Bu Diyah Ini 7C Sama Bu Bu Hanna Ini kelas Ada kelas apa? 7A Sama Bu Lusi Gantian ya Gantian ya Kalian kesininya Di jadwal Tapi semuanya Kebagian Atau ada yang gak ikut juga? Udah tau? Ada yang ikut Ada yang ikut Oke Ini langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Mudah-mudahan kalian selalu sehat Selalu dalam keadaan sehat Tetap jaga kesehatan Untuk Kelas 7 Nah udah tau? Ibu siapa? Belum? Ada nih di layar? Nama ibu Perkenalkan Nama ibu Rasifah Hoeromisa Kalian bisa panggil ibu Ibu Sifah Ibu mengajar Seni budaya Nah jadi yang sifat seni Yang suka melukis Yang suka menggambar Yang suka bernyanyi Atau alat movie Apalagi ya Yang suka nari misalkan Kita katanya sama ibu Nah untuk Bab 1 Ini kelas 7 Bab 1 kelas 7 Kita akan menggambar Flora Flora Fauna dan Alam Benda Waktu di SD Ini nanti Apa yang kalian Selama kita akan belajar mengenai seni rupa. Di seni rupa itu nanti kalian ada beberapa nih. Ada banyak banget. Ini salah satunya menggambar suara fauna dan alam benda. Nanti ada menggambar agam hias. Jadi sekarang untuk kelas 7 tidak semau aku. Jadi nanti ada judulnya ya. Ada judulnya. Kemudian dari seni rupa nanti ada seni musik. Nah untuk seni musik nanti bisa. Yang suka alat musik. Yang bisa alat musik gitar. Ada yang suka gitar? Sianika? Sianika? Ada yang bisa? Pasti bisa lah ya. Ada bisa. Cuman siup-siup aja saya pencet-pencet. Untuk Sianika. Kemudian ada beberapa alat musik aja yang nanti kita akan bahas. Untuk alat musik. Kemudian ada seni tari. Nah ada yang suka tari disini? Tidak suka? Ada ya? Ada beberapa. Yang paling mudah itu tari merah. Nah tari merah itu paling mudah. Kemudian tari saman juga. Tapi memang setiap tarian juga ada sisi positif dan negatif. Ada mudah. Ada yang susahnya juga. Ada disini tariannya mudah. Tapi kita harus menjiwali. Harus bisa mengekspresikan. Bagaimana caranya kita menyampaikan pesan apa sih ini tarian ini tuh. Ke kita nonton. Kemudian yang terakhir nanti kita akan belajar seni teater. Nah yang suka drama hidupnya dia. Yang suka drama. Yang suka FTV gitu ya. Nah disini nanti kita akan belajar mengenai seni teater. Itu untuk pengenalan seni budaya untuk satu tahun ke depan. Kita kembali lagi ke baru satu. Menggambar flora, fauna dan halang benda. Ini ya. Untuk Oke, peta konsep. Nah ini kita akan membahas mengenai pengertian apa situ menggambar. Kemudian objek menggambar itu apa aja. Kemudian komposisinya. Dan yang ketiga ada teknik. Jadi setiap menggambar itu kalian pasti ada tekniknya. Di kelas 8, di kelas 9 pun sama. Setiap menggambar pasti ada tekniknya. Atau caranya. Ini begini aja ya. Kelihatan? Kelihatan gak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Disini ada peta konsep yang tadi. Oke ibu mau tanya nih. Menggambar. Ada yang tahu di sini menggambar itu apa? Pengertian menggambar. Coba yang kemarin di SD-nya itu senang banget menggambar. Gak bisa. Gak bisa. Menggambar coba. Apa sih itu menggambar? Coret-coret bu. Atau aku mah menggambar itu menuangkan ide bu. Coba apa itu menggambar? Ayo apa itu menggambar? Nah ini dia. Menggambar. Menggambar dapat menyampaikan gagasan. Manusia. Manusia. Manusia melalui menggambar itu dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Nah jadi menggambar itu merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan di kiri. Kelihatan kalau kalian nanti disuruh menggambar, terus gambarnya tidak sesuai, itu bakal ngaruh ke gambarnya. Yang satu main congkok kiri, yang satu main congkok kanan. Bakal gak simetris. Terus nanti kalau misalnya kalian nih lagi, aku gak mood tapi ada tugas nih dari ibu disuruh menggambar. Nah gambarnya salah-salah, kelihatan nanti hasil dari gambarnya. Jadi apapun kegiatan atau aktivitas kalian harus dari hati. Jadi nanti menyampaikan atau menuangkan ide gagasannya itu sampai ke yang menikmati gambar kalian. Itu untuk menggambar, sudah paham? Oh iya ibu lupa, untuk setiap pelajaran ibu, kalian simak dan kalian sediakan buku dan instilnya atau pulpennya untuk mencatat. Jadi apa yang ibu sampaikan itu kalian catat. Karena nanti untuk PTS dan sebagainya, kalau kalian tidak mencatat, susah. Tidak bisa menghafal atau tidak bisa mengerti. Mengerti ini apa yang ibu sampaikan kemarin, takutnya lupa gitu ya. Oke, balik lagi untuk menggambar itu ya. Kemudian ada objek. Objek di sini apa sih objek? Ini untuk objek. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi saja, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda juga merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi banyak manfaatnya. Kalian tidak hanya, aku mau menggambar ini, ngawang-ngawang saja. Boleh seperti itu, tapi alangkah lebih baik. Kalau kalian tidak punya ide sama sekali, kalian bisa melihat nih. Sekarang ibu lihat kamera misalkan di depan. Berarti ibu mau menggambar kamera. Harus sesuai gambarnya. Ini termasuk alam dan benda. Kemudian kalian mau menggambar flora atau tumbuhan? Boleh. Ini contoh untuk gambarannya. Ada flora, ada faunanya, kemudian ada alam bendanya. Itu untuk objek. Jadi untuk menggambar, kalian bisa langsung lihat objeknya atau bisa berimajinasi. Kemudian, di sini ada komposisi. Untuk objek ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Paham ya? Oke. Untuk komposisinya di sini ada dua. Ada simetris dan asimetris. Nah, di sini untuk simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan. Nah, ini gambarnya ya. Objek di bagian kanan, bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Nah, kalau yang asimetris ini menunjukkan bahwa objek di bagian kanan, bidang gambar itu tidak sama. Tidak sama atau tidak mirip sama objek yang sebelah kiri gambarnya. Nah, boleh dilihat di sini kalau kalian mau menggambar kendi. Nah, kendi itu ada gagangnya nggak sih? Kendi loh, ayo ini kendi loh. Nggak ada ya? Nah, jadi sama. Kiri dan kanannya sama. Harus asimetris. Nah, kalau kalian mau menggambar, itu harus pakai teknik atau di skepsa dulu. Kenapa? Karena untuk menggambar, itu agar meminimalisir kesalahan saat menebalkan gambar. Jadi, kalian nggak harus langsung pakai spidol atau aku mau langsung aja pakai pinsil 2B. Terus, menggambarnya itu di tekan. Nanti pas kalian hapus, itu bakal ada bekasnya gitu. Nah, meminimalisir. Jadi, kenapa kalian harus pakai teknik, apa? Pakai skepsa dulu. Pakai teknik menggambar dulu. Nah, kalau asimetris, eh kalau simetris ini misalkan, ini sebuah kertas nih, kalian mau menggambar, gambar simetris. Berarti harus ditarik dulu garis ke bawah, kemudian garis ke samping. Gunanya untuk apa? Menyamakan antara kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, kalau yang asimetris, kalian bisa tambahkan sesuatu di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Seperti itu. Nah, ini kenapa ada gradasi atau ada gambar atau warna yang hitam sebelah, kemudian ada yang nggak terlalu hitam. Nah, ini tuh, ada yang tau? Bayangan. Betul. Jadi, gambar yang terkena sinar matahari atau terkena cahaya atau pantulan cahaya itu warnanya akan sedikit memudar. Jadi, warnanya tidak terlalu hitam pekat. Nah, kalau yang tidak terkena sinar matahari atau tertutup nih sama barang yang lain, itu kalian bisa tambahkan arsir warna hitam. Menandakan bahwa si barang tersebut terkena sinar matahari atau terkena cahaya dan tidaknya. Gitu ya. Kemudian, untuk komposisi simetris-asimetris sudah paham? Paham ya? Mudah-mudahan insya Allah. Kemudian kita masuk ke teknik. Nah, tadi ibu bilang kalau menggambar itu harus ada tekniknya. Kenapa? Nah, karena ini. Karena yang pertama, untuk memudahkan. Memudahkan kalian dalam menggambar. Yang pertama nih, kalian mau menggambar batang bunga atau tangkai bunga. Kalian menggambar dulu garis lurus ke bawah. Tipis aja dulu. Jadi, biar kalau misalkan tidak sama, itu bisa dihapus. Tidak meninggalkan bekas. Nah, pinsil. Ada pinsil juga kan macam-macam ya. Ada pinsil dual B, ada pinsil HB. Nah, itu kegunaannya juga beda. Beda. Gitu. Nah, di sini ada step yang pertama. Teknik merupakan cara atau langkah-langkah dalam menggambar. Ada gambar yang pertama atau step yang pertama untuk menggambar bunga. Nih, kalian menggambar dulu lingkaran. Kemudian nanti dikasih untuk tangkai bunganya. Nah, kemudian, kan ini kayak trompet gitu ya. Dikasih buat kayak trompet untuk apa tuh di bunga tuh putiknya. Nah, kemudian step kedua. Nih, mulai kalian kasih sketch-ah lagi di lingkarannya. Itu garis-garis untuk kelopak bunganya. Nah, jadi terukur apa yang kalian gambar, apa yang kalian tuangkan, itu terukur kalau pakai teknik gambarnya. Kemudian yang ketiga. Nih, yang ketiga langsung. Nah, untuk yang lingkarannya tadi dihapus ya. Dihapus. Karena memang ini hanya sketch-ah saja. Hanya agar tidak melenceng. Atau agar sama gambarnya sesuai. Sesuai dengan aslinya. Oh, ini gambar bunga nih kelihatan. Terus rapi. Kalau pakai teknik itu kalian bakal rapi gambarnya. Tidak kayak kalau kalian misalkan menggambarnya. Kalau SD kan suka yaudah bulet aja. Terus nanti bulet-bulet-bulet-bulet gitu pinggirnya. Nah, kalau sekarang sudah masuk SMP. Itu menggambarnya di step by step. Jadi nanti kalian bisa untuk menggambar. Nah, untuk teknik ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup? Oke. Sebenarnya untuk bab satu memang tidak terlalu banyak. Tapi prakteknya yang susah. Dan SBK juga tidak terlalu banyak materi sebenarnya. Kebanyakannya memang praktek. Tapi karena keadaan, kondisi dan keadaannya sekarang seperti ini. Jadi, untuk materi, untuk praktek mungkin lebih sedikit gitu ya. Jadi, kebanyakannya kita akan materi gitu. Nah, untuk alat dan media gambar. Di sini ada kertas. Kertas juga macam-macam. Ketebalannya macam-macam. Ukurannya juga macam-macam. Kemudian ada kertas bergaris. Ada kertas tidak bergaris. Kemudian ada pinsil warna. Nah, pinsil warna juga macam-macam. Untuk mewarnai, kalian untuk kelas tujuh itu harus bisa, gimana caranya? Menggambar dengan gradasi warna. Nah, kenapa? Agar memunculkan si gambar itu hidup. Contohnya, tadi menggambar, contohnya ada di sini. Kita balik lagi nih ya ke objek. Kita bahas pinsil warna. Oke, ini nih. Flora, fauna, dan alam benda. Nah, di sini. Oke, kelihatan ya. Ada warna putih, biru muda, biru tua. Nah, kalau SD, biasanya anak-anak kelas 1, kelas 2, kalau menggambar gunung, itu warnanya hijau semua. Gitu ya? Belum? Menggunakan gradasi warna. Atau perpaduan warna. Nah, jadi untuk sekarang diusahakan, pinsil warnanya itu digunakan semua. Contohnya seperti ini. Nah, untuk gunung, misalkan warna biru nih, ada warna putihnya, karena terkena sinar mata H, Ria, atau terkena Caha, Kemudian ada warna biru muda. Nah, ini yang sedikit agak tertutup, tapi masih terkena sinar. Kemudian ada yang gelap banget nih, birunya biru tua. Nah, ini yang tidak terkena Caha. Nah, di sini juga ada mataharinya, langit-langitnya. Nah, kalau kalian lihat, itu di sore, sore hari, itu biasanya suka ada awannya warna oren banget, sama oren muda gitu. Nah, itu tuh, apa namanya, sebuah keindahan yang memang kalian harus bisa coba aplikasikan ke gambar kalian nanti. Jadi, si warnanya mulai digunakan semua. Kemudian ini warna hijau. Nah, untuk pohon, biasanya, anak-anak juga menggambar atau mewarnainya itu hijau semua. Kalau enggak ada hijau tua, pasti sama hijau muda. Kalau enggak ada hijau muda, semuanya hijau tua. Si pohonnya teh. Nah, kalau sekarang, mulai di aplikasikan juga hijau tua sama hijau mudanya. Biar si gambar ini terlihat hidup. Nah, ada satu mencolok nih di sini, gambar monyetnya. Ada bayangan? Ya. Nah, ada bayangannya terlihat. Jadi, nanti setiap gambar itu pasti ada bayangan. Dari gajahnya juga. Seperti itu. Itu kegunaan dari pinsil warna. Kemudian ada spidol. Spidol juga sama. Kemudian ada crayon. Nah, crayon juga sama. Jadi, di mana kalian harus bisa menempatkan, mana gambar yang harus tebal. Mana gambar yang harus tipis diwarnainya. Kemudian, warnanya juga harus balance. Kalau misalkan kayak tadi, yang pegunungan, itu biru muda, biru tua, putih. Harus bisa menyesuaikan warnanya seperti itu. Kemudian tadi ada pinsil nih di sini. Pinsil juga beda-beda. Ada pinsil yang HB. Yang HB kan tidak selalu tebal kayak 2B ya. Kalau 2B itu tebal banget. Kalau HB itu tipis. Nah, kalau HB itu bisa untuk sketch-up. menggambar tekniknya gitu. Jadi, untuk menghapus, kalau ada yang salah, itu tidak usah sampai benar-benar dihapus banget gitu. Jadi, sampai nanti kertasnya sobek atau kayak gimana. Nah, itu kegunaan untuk pinsil. Jadi, pinsil juga beda-beda seperti itu. Untuk alat dan media gambarnya, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah? Cukup? Cukup ya. Nah, untuk bab 1, sebenarnya sudah selesai materinya. Jadi, kalian hanya yang pertama harus mengerti dulu apa itu menggambar. Beda ya? Antara gambar dan menggambar itu beda. Kalau gambar itu apa? Yang sudah jadi. Gambar itu yang sudah jadi. Canabu? Boleh, bisa. Gambar dan menggambar itu beda. Kalau gambar itu tadi yang sudah jadi. Kalau menggambar itu aktivitasnya. Aktivitas kita dalam melaksanakan si gambar itu. Nah, itu menggambar. Jadi, beda ya. Gambar, menggambar. Warna dan mewarnai. Itu beda. Nah, jadi harus mengetahui dulu apa itu gambar. Biar nanti ke depannya kalian bisa dengan mudah. Nah, untuk penugasan. Seperti itu. Kemudian objek juga kalau kalian misalnya tidak ada imajinasi. Bu, aku tidak ada inspirasi sama sekali. Tapi pas lagi menghulang nih, ada. Imajinasi. Aku mau menggambar jerapa saja deh. Boleh. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang tidak ada imajinasi. Atau bu, aku pengennya ngelihat langsung nih bendanya. Misalkan aku mau menggambar. Apa nih? Solasi. Mau menggambar solasi. Berarti harus sama, sesuai. Kiri, kanan. Simetris enggak nih bentuknya. Kayak gitu ya. Itu untuk objek. Nah, nanti untuk penugasan. Oke, sebelumnya. Tadi kan ada seni rupa ya. Nah, nanti kelas tujuh itu ada menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Kemudian membuat ragam hias dengan bahan buatan. Oke, ini salah satu contoh hasil dari karya kakak-kakak kalian yang sekarang kelas delapan. Sebenarnya banyak dan bagus-bagus. Tapi di sini ibu hanya ada dua. Ini salah satu hasil karya dari Muhammad Hussein. Nah, Muhammad Hussein. Beliau ini menggambar tumbuhan. Selora ya. Nah, harus sesuai nih. Sebelum kalian bisa menggambar di atas tanpa. Kalian harus menggambar dulu di kertas. Kertas api es. Karena kalau sudah di bahan tekstil atau di bahan yang memang sulit untuk dihapus. Atau memang bahannya langsung jadi gitu ya. Itu memerlukan konsentrasi, memerlukan sabar untuk menggambar. Jadi tidak hanya, ah udah cuma gambar aja. Tidak, tapi memang harus sabar dan teliti kalau sudah masuk ke tanah tekstil. Kemudian ini dari hilang kakak kelas kalian yang sekarang kelas delapan. Ini contohnya. Itu mungkin untuk menggambar sampai sini ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Nah, untuk nanti kalian praktek di rumah. Nanti kan ada zoom juga ya. Nah, ada zoom terus ada Google Classroom. Nanti ini ibu materinya share ke Google Classroom. Kemudian penugasannya juga sama. Nah, untuk bab satu menggambar flora fauna. Nah, ini kalian coba buat salah satu gambar bebas. Mau menggunakan komposisi simetris-asimetris, boleh. Tapi tetap menggunakan teknik. Ada step by step-nya. Nah, untuk alat dan bahannya. Bisa pakai ini. Kertas, kertas sapi es boleh. Kemudian mau diwarnai boleh. Lebih bagus kalau tadi menggunakan warna gradasi ya. Tapi kalau misalkan masih dalam proses, buahku nggak bisa untuk gradasi warnanya. Tidak apa-apa. Kalian pakai warna hijau misalnya untuk tumbuhan atau untuk pohon. Hijau semua. Nah, nanti kalian juga bakal menyesuaikan di mana posisi yang harusnya gelap warnanya. Yang harusnya terang warnanya. Seperti itu. Oke, sampai sini. Materinya sudah selesai sih untuk bab satu. Nah, untuk ke depannya. Minggu depan nanti ibu akan membahas tentang menggambar agam hias. Menggambar agam hias itu ada di bab dua. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup? Coba ibu mau tanya. Asimetris itu apa? Asimetris? Oke, sudah tidak konsentrasi ya. Asimetris. Aduh, ini tidak sama. Nih, bedanya simetris dan asimetris. Simetris itu sama, asimetris itu tidak sama. Oke, sop ini di sini saja. Mungkin materinya karena berhubung sudah tidak kondusif. Konsentrasinya sudah hilang. Nah, untuk bab satu dicukupkan mungkin sampai sampai sini saja. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan bisa bermanfaat. Bisa kalian aplikasikan. Bisa kalian bagi ke teman-teman kalian juga. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa makan. Jangan lupa sarapan. Terpenting mah, jangan lupa jalan-jalan. Refresing keluar. Tapi, ingat progresnya. Tetap dijaga. Karena belajar terus juga ada mumet. Terus jalan-jalan terus juga ada pusing. Jadi, harus balance. Antara kalian belajar dan refresh. Di refresh juga gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.